Pengadilan Negeri Indramayu menggelar sidang pra-peradilan atas dugaan kasus pencabulan oleh seorang guru terhadap siswanya di sebuah SMA di Indramayu, Jawa Barat. Dalam sidang tersebut, sang guru mengaku dirinya telah difitnah. Dalam persidangan, kuasa hukum pemohon mengatakan tuduhan pencabulan terhadap kliennya, Rolly Effendi, berawal dari laporan termohon berinisial WT. Dalam tuduhan itu dilaporkan telah terjadi dugaan pencabulan oleh gurunya sendiri di WC sekolah. Sidang pra-peradilan tersebut dihadiri sejumlah guru dan rekan tersangka. Selain itu, pihak kuasa hukum tersangka juga mengajukan 21 orang saksi. Kuasa hukum pemohon memastikan bahwa kliennya tidak sedang mengajar, pasalnya saat itu merupakan hari liburnya, sehingga tuduhan tersebut tidak beralasan. Ya, apa yang mau dijelaskan ini? Tidak ada sih? Dikung oleh saksi-saksi dia tidak ada di sekolah. Dan kemudian didukung lagi saksi Albi bahwa dia ada di rumah dan sholat jumat barang sama tetap.